Disini ada pergerakan dari pemain saib kiri Dan juga kita lihat pergerakan di kota penalti Marko Van Basten Tendangan bicycle kick Dengan poli ala Marko Van Basten Inilah adalah Ya kita udah masuk di menu Maksudnya kita udah pilih Negaranya ya Jadi pertandingan yang lalu Pada saat Eropa final klasiknya Tahun 72 ya Saya memakai tim kedua gitu kan Nah sekarang saya pakai tim Apa namanya tim Yang pertama lagi gitu kan Jadi kebetulan ini Soviet ada di tim pertama Saya lagi-lagi pakai ini Soviet Dan Netherlands di tim kedua gitu Ini adalah final tahun 88 ya Eropa ya Saat itu Belanda Apa Penantian panjang saat itu Jadi Belanda sangat mengandalkan Pemain-pemain topnya saat itu Tridente Belanda ya Yang bermain di AC9 saat itu Tahun 88-99 Apa 89-90an deh pokoknya 8 bulan 90an Itu adalah Marko Van Basten Ya Ada Frank Ricard Dan juga Ruth Gullit gitu Nah di line up ini Di line up Ruth Gullit belum dimainkan ya Disitu klasiknya Lebih memilih Johan Cruyff Untuk menemani Marko Van Basten Atau Arjen Robben Edgar David Sidof Ricard Debur ya Rollstam Ronald Koeman Dan di Unisovia sendiri Pada saat itu adalah Pemain yang bermain tahun 88 Adalah Zafarov ya Zafarov Itu juga ada beberapa pemain lainnya gitu kan Jadi kita akan Coba Mainkan Partai Klasik ini Dimana ini adalah Final yang Kita mainkan tahun 80an ya Nanti next Videonya adalah tahun 90an dan 2000an gitu Jadi kita akan coba ke Sistem setting dulu Kita lihat Oke Kita lihat ke game setting ya Langsung ya Superstar Legendnya belum keluar ya Kita pakai Conditionnya Up semua aja On on semuanya 10 menit ya Terus juga kita ke Game plan ya Nah disini udah real face ya guys ya Karena di gameplaynya apa Di in gamenya udah refresh Tapi mungkin pada saat Game plan Masih Seperti ini gitu Gak masalah Mini face nya belum di fix Sama face universe nih Tolong face universe Tolong di fix lah Untuk kita bisa bermain klasik Match itu lebih bagus gitu kan Itu Sepertinya Gak usah banyak perubahan Disini Depannya Ini sovet Arsapin Blokin Savchenko ya Dan di Netherlands sendiri Belanda Nah disitu ada Nama Arjen Robben Sidov Rikard Rikard Riff Van Basten Root Gullit Disini gak ada Oh ada Root Gullit Belum dimainkan Teking Milfilder Dekala Saing Robben Oke Kita akan coba Play ya Kita lihat Stadiumnya Jagri Stadium Ya Oke Kita akan Mainkan nih guys Partai Klasik Final El Eropa Tahun 88 Belanda Ini sovet Oke kita kick off Saat itu Belanda Menangkan pertandingan ya Dengan skor 2-0 Kalau gak salah Adalah goal Dari Root Gullit Dan Marco Van Basten Dengan Tampilan di awal Saya kasih cuplikannya sedikit Yang fantastis sekali Dengan Tendangan Polinya ya Ciri khas Stefan Basten Dan Root Gullit Dengan sundulannya Tahun pertandingan ya Depannya Sebsenko Blokin Arsavin Tengahnya Zavaros Lenikov Neto Belakangnya Bezono Konoko Godesno Gianenko Dan backnya Keepernya Yang adalah Yasin Limpo ya Dan di depan Belanda Menganggap Marco Van Basten Joran Krij Arjen Robben Tengahnya David Ricard Sidof Kirinya Krol Stam Fran de Bour Ronald de Bour Krol ya Van der Sar Keepernya Legendaris Dari Belanda Oke Kita akan Partai Hidup mati Bagi kedua tim Kita akan Bermain nih guys Oke Kita akan Play disini Sebsenko Ini adalah Partai Klasik Tahun 88 Final Eropa Kita akan Lihat Apakah Di Partai Klasik ini Unisop Dapat Membalikan Atau Memang Seperti Adanya Saat itu Unisop Memenangkan Pertandingan Eh Unisop Kalah oleh Belanda Dengan skor 2-0 Oke Pertandingan Di awal-awal Belanda Ditekan Oleh Unisop 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 Neto Zavarov Zavarov Menjadi kunci Di lini tengah Unisop Degas Dipandu Didukung Dengan Sayap Kanan Adalah Savin Sevchenko Alah Sevchenko Ada Edin Vandersar disitu Kita lihat apakah Kroll Dari Belanda bermain Rangrikard Bermain Apakah Belanda akan mengeluarkan Total footballnya saat itu Dengan tahun 88 adalah boomingnya Total football ala Belanda disitu Kita akan lihat Oh Hampir saja Kita harus tempel Nama Marco Van Basten disini Dia adalah maestronya Dan jadi top score saat itu ya guys ya Tahun 88 Alah Sangat Sangat-sangat Tidak diharapkan Pendangan seperti itu Spekulatif sekali dari blokin ya Oke Kita coba pressing Di menit-menit awal ini Belanda bermain Position di belakang ya Ada Sidov Ada Frank Deboer Frank Deboer Frank Rikard Kunci di Lini tengah adalah Frank Rikard ya Edgar David Dan Clarence Sidov Belanda tidak memakai 4-3-3 Malah dengan 4-3-1-2 ya Arsafin Arsafin Alah Sangat-sangat Baik pergerakan dari Arsafin Sebenarnya Kita akan lihat apakah Belanda akan Saat itu pertandingan final Dilaksanakan di Kota Munchen ya Di Jerman saat itu ya Piala Apa Piala Eropa 88 Dilaksanakan di Jerman saat itu ya Uh Ajin Robben Ula Hampir sekali Tapi kita dimainkan Disini Sepertinya di kandang Ini Soviet ini Karena Partai Klasik Gitu ya Sebsenko sudah minta Sebsenko Sebsenko Bagus body ballnya Sebsenko Cakep sekali Bezonov Bezonov Duel sama Edgar David Si kuda Alah Nanti tahun 90-an Kalian bisa request Pertandingan final Piala Eropa Apa yang akan kalian Mau saksikan Gitu ya Di tahun 92 Ya 96 Dan tahun 2000 Gitu Tahun 2000 Kemungkinan final Gak terlalu cakep Karena disitu Mempertemukan Yunani ya Kalau gak salah ya Menjadi Tim underdog Dan akhirnya menjadi Juara saat itu Tahun 92 96 Kalian bisa Request Kita akan pertandingan Partai Klasik Saat itu ya Guys ya Alah Ini sangat-sangat Pergerakan-pergerakan Disini Apa Dari Uni Soviet Masih belum matang Saat itu Johan Krap Meri loh Johan Krap Loh Gila pergerakannya Belanda memang Sangat butuh Tipikal Seperti pemain Johan Krap ya Karena Dia tipikal-tipikal Playmaker Modern Beren saat itu ya Kalau di Itali Mungkin kita mengenal Roberto Baggio Ataupun Wah Ngeri sekali Marco Van Basen Ciri kasih ya Guys ya Ciri khas yang sangat-sangat Biasa yang dia lakukan Tendangan Basical kick Atau tendangan Memutar ya Posisi saat ini Sama kuat Di bawah pertama Ini Kita belum dapat Peluang matang Disini Dan kita Diserang terus Uni Soviet Nanti di next Pandingan Final tahun 90 Saya akan pakai Tim kedua lagi Tapi mungkinan Mungkin saya akan Berganti Negaranya Jangan punya Soviet Lagi gitu kan Kita akan lihat Sang balik Cakep Blokin Ayo Blokin Blokin Sebchenko Alah Sebchenko Pergerakan Counter attack Yang membuat Belanda Agak ketar-ketir Dengan pergerakan Cepat Alah Sebchenko Ya guys Waduh Kita Kunci permainan Di lintang Tengah adalah Kunci permainan Dari Belanda Saat itu ya Dengan Perang Rikat Ditambah lagi Mungkin Ruth Gulit Akan masuk Di bawah kedua Nanti Dia lah Pencetak gol pertama Belanda saat itu ya Nah kita bisa Alah Bapak pertama Selesai Tidak terasa Pertandingan Belanda Melawan Inusoviet Final Klasik Tahun 88 Klasik 0-0 Guys Oke Kita akan match Di bawah kedua Kita akan lanjutkan Langsung aja ya Apakah ada Pergerakan-pergerakan Baru dari pemain Inusoviet Kita belum tahu Dan bola juga Tidak bisa kita tebak Hasil-hasil Pertandingan Gitu guys ya Karena memang Belanda mungkin akan Intense dengan Total footballnya ya Lihat Di back kiri Sudah maju Dia ya Kita bisa mengandalkan Counter attack Saat itu Kita Bagus sekali Duel Duel dengan Seben-sebcenko 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 Alah Seben-sebcenko Alah Seben-sebcenko Dia gak mau Bagus sekali Alah Bagus sekali Bezono Duel dengan Edgar David Bezono Edgar David Adalah pemain Kuda hitam Saat itu Kuda putihnya Adalah dari Italia ya Kita kenal Genaro Gattuso Pemain bertenaga Kuda Akhirnya Dan kita bisa Prediksi Ruth Gullit Masuk Menggandingkan Ergen Robben Kita akan lihat Apakah Ruth Gullit Menjadi kunci Kita akan lihat Kita akan lihat Apakah Disini Total football bandai Sudah mulai Udah kelihatan ya Jadi ada Pressing-pressing Ketat di tengah Di sayap juga Ruth Gullit Wow Pegerakan Ruth Gullit Alah Van Basten Goal Gila Bener-bener Van Basten Pendangan Kaki kiri Yang sangat Keras Power 100% Dari Marco Van Basten Menjebol gawang Ini Soviet Kita sampai Kaget Dengan pergerakan Ruth Gullit Menjadi kunci Disini guys Passing utamanya Jadi saat ada Pergerakan Pemain Ini Soviet Yang salah Sidop Ruth Gullit Pergerakan Tanpa bolanya Membuat Pemain belakang Ini Soviet Menghalau Ruth Gullit Dan akhirnya Teman Marco Van Basten Sendirian Di depan Tidak ditempel Oke Kita akan Lihat Apakah ini Soviet Dapat Kembalikan Keadaan Disini Ada tekanan Disini Ini Soviet Aduh Sebchenko Kemana Sebchenko Kita akan Pressing sedikit Kita akan Pressing sedikit Alah Ngeri juga Ini Ruth Gullit Jadi kunci Saat ini Ruth Gullit Ya guys Pergerakan Ruth Gullit Sangat Bagus Benar-benar Jelip Latihnya Di depan Ditempel Dib 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 hampir sekali Ruth Gullit menunggu dan Marco van Basten sangat-sangat saya sampai bengong ya melihat pergerakan dari Belanda ya pemain-pemain Belanda sangat cepat dengan perubahan di babak kedua saya sudah prediksi dia akan membuat pergerakan baru ah Clarence Sidop tendangan powernya sangat baik sekali dan dihalau oleh Yasin Limpo ya guys keeper legendaris Rusia saat itu kita akan coba halau di menit 70 apakah bisa kita membuat draw score ya guys blockin, bagus sekali pressing dari blockin bagus sekali uuuuh yapstam bergerakan tackling yang sangat bersih disitu saya kira ada pelanggaran disitu yapstam uh duel dengan Ruth Gullit memang sangat kuat ini Ruth Gullit attacking infiler Belanda dan melakukan langsung melakukan perubahan ya alah di pressing itu tinggal passing sedikit tuh bagus juni kunizo seleniko ya wah selanda benar-benar sih siap-siapin gue di hadang ya kita coba coba arahin ke tengah ya guys eh ke kanan ya kita akan pressing dari Ruth Gullit sangat baik ini Frank Ricard juga gila benar-benar udah menit 80 score udah masih 0-1 ya kita akan lihat kita akan lihat kita akan lihat kita akan melakukan perubahan sedikit kita akan melakukan perubahan sedikit di sayap kiri kita ganti Demi Zirkov ya terus juga Bessonov kita coba kita majukan ya disini ya ada wing rotation dan attacking fullback ya kita akan full attack ini guys babak kedua ini karena sudah terjepit posisi sudah menit 80 klasik ini Soviet versus klasik Belanda klasik match final Piala Eropa tahun 88 saat itu yang mencengangkan adalah goal dari Marco Van Basten dengan dengan volley-nya ya kalian bisa lihat di tampilan awal tadi begitu fantastis dan menjadikannya pusat perhatian saat itu dan membuat Belanda juara dalam penantian lama ya guys ya kita akan mulai attacking full alas salah passing bos seleniko gawat lut gulit ada Marco Van Basten hati-hati bagus sekali pergerakan blockiernya dari cakep cakep jilko alas kita menit-menit awal menit-menit akhir masih sekali lagi apa deh skor klasik klasik Belanda dimenangkan oleh Belanda dengan skor 1-0 Marco Van Basten menit 57 dan memang sesuai dengan realnya klasik Netherlands memenangkan pertandingan saat itu tahun 88 di München di kota Olympiade Stadium Jerman ya dengan skor 2-0 melalui goal fantastis dari lut gulit dengan heading yang sangat terarah dan juga goal volley dari Marco Van Basten saat itu dengan fantastisnya seorang striker asal Belanda dan menjadikannya top score Piala Eropa tahun 88 oke ini adalah klasik match dan kalian bisa saksikan next kita akan pertandingan final Piala Eropa tahun 90-an dalam artian ada 92 ada 96 dan ada tahun 2000 kita akan pilih kita akan lihat partai apa yang menyajikan sejarah saat itu oke guys terima kasih sudah nonton video saya sampai jumpa di video berikutnya happy gaming guys selamat menikmati selamat menikmati